Halo guys, selamat datang kembali di channel bang underscore ho 10 Oke guys, jadi pada video kali ini gue kembali menjelaskan mengenai ID Apple teman-teman yang lupa kata sandinya Oke mungkin banyak sekali yang sering menanyakan di DM gue mengenai kata sandi Apple Yang ketika teman-teman lupa nomor telepon yang sudah dikaitkan atau ingat Tetapi step-stepnya teman-teman mungkin agak ragu atau gimana ya Jadi pada DM Instagram gue banyak yang menanyakan seperti itu Oke karena di Apple itu sangat proteksinya benar-benar Untuk datanya itu benar-benar aman ya Jadi tidak bisa digobol Jadi tetap kita harus mengikuti prosedurnya ya Harus tetap tahu nomor teleponnya Oke jadi kali ini gue ingin mencoba mengganti kata sandi di ID Apple yang utama gue ya teman-teman ya Oke untuk step-stepnya teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu dan mengaktifkan lonceng nya Oke terima kasih yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng nya Jadi untuk step pertama teman-teman bisa sorry ketikkan saja include.com ya jika sudah otomatis kita akan masuk pada website dari apple yang nantinya kita akan mengisi sebuah form dari id apple kita masing-masing seperti itu oke jadi teman-teman bisa simak ya untuk step-by-stepnya kita lupa id apple atau kata sandi ya teman-teman jadi nanti kita akan diarahkan atau kita buka secara otomatis membuka tab kembali ya pada chrome karena gue menggunakan browser chrome oke di bagian ini teman-teman bisa ketikkan id apple teman-teman yang akan kita ganti password atau kata sandinya ya oke kita lanjut ya gue sudah isikan dimana nantinya kita akan diarahkan pada sebuah konfirmasi nomor telepon anda nah pada nomor ini ya terutama teman-teman harus benar-benar ingat nomor yang terkait jadi kebanyakan user yang mengalami kendala itu yang paling parah ya lupa dari nomor telepon yang teman-teman kaitkan kalau semisal teman-teman masih ingat dan nomor itu hangus itu masih kita bisa ajukan dan kita tetap menunggu dari konfirmasi pihak iphone seperti itu teman-teman oke kita isikan terlebih dahulu ya teman-teman ya oke jika sudah kita next atau kita lanjutkan ya nantinya kita akan diarahkan sebuah carilah pemberitahuan yang tampil pada iphone anda jadi karena gue tidak login di iphone gue otomatis kita akan menggunakan yang tindakan yang kedua ini ya tidak memiliki akses ke iphone anda kita nantinya akan diarahkan ke sebuah form yang nantinya kita akan masukkan kode yang telah dikirimkan ke nomor kita ya teman-teman ya oke kita isikan karena sudah masuk juga ada sms dan kita lanjutkan ya teman-teman oke jadi di langkah yang selanjutnya dari pihak atau sistem dari apple nya otomatis mengirimkan juga teman-teman mengirimkan sebuah kode yang dikirim ke gmail yang kita buat untuk id apple oke karena apa namanya disuruh mengisikan kode gua buka email terlebih dahulu teman-teman karena memang benar juga sih sebagai autentifikasi yang benar-benar real kita harus bisa juga login pada email atau gmail yang kita gunakan seperti itu teman-teman oke gua sorry gua ubah sorry kalau gua blur dan gua sengaja tidak gua potong ya teman-teman ini kita masuk terlebih dahulu teman-teman di akun gmail yang gua bikin di id apple oke kita konfirmasi jika sudah kita coba membuka kodenya ya di inbox gmail masing-masing kita buka verifikasi alamat email anda oke jika sudah kita isikan ya sesuai dengan verifikasi kode yang dikirimkan oleh pihak apple seperti itu teman-teman oke kita ketikan 80 17 21 setelah itu kita next selanjut kita tetap setelah itu kita abangnya di coba untuk membuat kata sandi baru oke gua bikin sebuah sandi baru ya teman-teman jadi diusahakan ada sebuah karakter huruf kapital dan juga numeric seperti itu teman-teman oke kita coba next ya bekas sudah bisa otomatis sudah sasandi anda telah diatur ulang seperti itu teman-teman jadi pesan saya dipastikan oh ini penting yang pertama teman-teman harus ingat nomor yang di kaitkan yang kedua otomatis kita harus tahu password juga pada email yang kita atau bikin sebuah id apple seperti itu teman-teman jadi nantinya kita harus login juga pada email kita atau email email kita yang dibuat untuk id apple seperti itu teman-teman karena kalau nomor kita hangus otomatis nantinya kita akan mendapatkan sebuah konfirmasi link buat mereset kata sandi ya otomatis kita dikirimkan pada inbox di email teman-teman yang dibuat id apple seperti itu teman-teman oke kurang lebihnya saya mohon maaf dan bila teman-teman ingin menambahkan seputar id apple atau saling tanya lah ya saling tanya jawab bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar kita coba saling sharing satu sama lain ya intinya seperti itu teman-teman semoga video ini bisa bermanfaat dan tetap berkarya guys